Assalamualaikum semuanya Langsung aja untuk bahan-bahan yang aku butuhkan Disini aku ada tepung terigu Disini ada margarin Susu UHT Oreo Dan yang terakhir kental manis Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya Kita langsung aja ke langkah pertama Disini aku udah sediain wadah Aku bakalan masukin Oreo satu bungkus Ini ukurannya yang gede itu ya teman-teman Ini langsung aja aku masukin semuanya Kalau udah masuk semuanya Kalian bisa langsung aja siram pake susu UHT Kalau kalian gak punya susu UHT Bisa pake air biasa aja Atau pake susu kental manis Ini untuk susu UHT nya Aku pake 125 ml Karena kalau langsung dihancurin Dia bakalan susah Aku bakalan pinggirin dulu ya teman-teman Kita bakalan lanjut buat adonan pie nya Disini aku udah sediain tepung terigu Kurang lebih 12 sendok makan atau 120 gram Untuk sendoknya gak munjung ya teman-teman ya Terus untuk margarinnya aku pake 75 gram Atau kurang lebih 5 sendok makan Masih-masihnya sendok makannya gak munjung Jadi sendokan biasa gitu Ini kita masukin ya teman-teman ya Di video kali ini aku mau buat pie Oreo Dengan 5 bahan aja Buat kalian penasaran langsung aja Siisun terus Untuk bahan terakhir Disini aku ada kental manis Untuk kental manisnya aku gak pake semuanya Aku cuma pake 1 sendok makan aja Kalau menurut kalian bahan-bahannya udah masuk semuanya Kita bisa langsung aja aduk-aduk Sampai semuanya tercampuran Ini kita aduk adonannya Sampai kalis ya teman-teman ya Sebenernya langsung diaduk pake tangan Boleh ya teman-teman ya Cuman karena margarinnya tuh Kayak basah banget dulu Jadi aku ngaduknya pake Spatula dulu ya teman-teman ya Jadi aku tunggu sampai adonannya berat Setelah itu langsung aja Aku ngaduknya pake tangan Ini menurut aku adonannya udah mulai berat gitu Kalau menurut kalian adonannya udah berat Kalian bisa langsung aja Ngaduknya pake tangan Di video kali ini Aku mau buat pake teflonnya Ukurannya 22 cm ya teman-teman ya Jadi ini adonannya pas banget Jadi gak kurang dan gak lebih Sambil nungguin aku ngaduk adonannya Sampai kalis Aku mau ngingetin buat teman-teman Yang suka sama video aku kali ini Kalian jangan lupa klik like, komen Dan share ke teman-teman kalian Agar di dalam video ini Lebih berlangsung lagi Dan juga semuanya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Langsung aja subscribe Dan jangan lupa Punyikan tombol loncengnya Agar kalian bisa dilihat di video selanjutnya Ini adonannya udah kalis Kalau menurut kalian Adonannya udah seperti ini Kalian bisa langsung aja Sediain teflon Ini dia teflon aku Ini langsung aja kita rapi-rapiin ya teman-teman Ini kita bentuk-teman ya Ini kita bentuk-bentuk gitu Kalau mau pakai sendok juga boleh Nanti aku bakal pakai sendok Tapi lebih gampang Pertama itu pakai tangan seperti ini Jadi kita pipihin dulu Sampai dia rata Baru pas ngalusinya Kita pakai sendok Dirapi-rapiin aja Biar hasilnya itu cantik Jangan terlalu tebel Dan jangan terlalu tipis ya teman-teman Kalau ketebelan adonannya itu Rasanya juga kurang enak Itu loh menurut aku Ini pokoknya Kalau menurut kalian Peflonnya masih ada yang kurang kayak gitu Kalian bisa langsung aja tipis-tipisin Karena menurut aku Sebelah sini kelebihan Jadi aku potong seperti ini Buat nutupin yang masih kayak ada lubangnya gitu Ini aku taruh sini Ini kita tinggal halusin aja teman-teman ya Jadi untuk halusinnya Aku pakai sendok aja seperti ini Sampai dia tuh bener-bener cantik Disesuaikan aja sih sama selera kalian Kalau kalian mau makan sendiri Bentuknya disesuaikan aja Tapi karena aku pengen disini yang cantik Jadi aku rapi yang bener-bener rapi Seperti ini Kalau menurut kalian udah seperti ini Kalian bisa langsung aja masak Tapi sebelum dimasak Aku saranin ditusuk-tusuk pakai garbu ya teman-teman ya Ini aku bakalan tusuk-tusuk dulu Sama garbu seperti ini Ini tuh fungsinya Biar adonannya tuh gak ngelembuk Kayak ngembang gitu Ini aku saranin nusuknya agak banyakan Soalnya pas aku masak ini Nusuknya tuh biasa aja Alhasil dia tuh kayak ngembang gitu Tapi gak apa-apa Ngembangnya gak terlalu banget sih Tapi aku saranin Ini kita tusuknya tuh bener-bener banyak banget gitu Jangan nanggung-nanggung Soalnya kalau kurang tusukan Dia bakalan kayak ngembang Ini langsung aja kita sediain apinya Untuk apinya pakai api yang bener-bener kecil Tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Kalau menurut kalian apinya udah seperti ini Kalian bisa langsung aja siapin Tatakan Kalau punya ya teman-teman ya Kalau gak punya di skip juga gak apa-apa Kalau menurut kalian udah seperti ini Kalian bisa langsung aja tutup Kita tunggu kurang lebih 10 menit Sambil nungguin dia 10 menit Aku bakalan lanjut aja buat toppingnya Di sini aku udah sediain ore yang udah kita rendem tadi Pakai susu UHT Kita langsung aja hancurin Sampai bener-bener hancur Kalau kalian punya blender bisa di blender Cuman karena aku mager banget ngeluarin blender Jadi lebih simple Aku bakalan pakai whisker Dan aku hancur-hancurin seperti ini Kita hancurin sampai dia bener-bener halus ya teman-teman ya Kita aduk aja terus Dan ini menurut aku adonannya udah cukup ya teman-teman ya Jadi langsung aja kita masukin ke dalam pie-nya Ini udah 10 menit ya teman-teman ya Kalau menurut kalian udah 10 menit Kalian bisa langsung aja buka Dan hasilnya tuh ngembang Karena ini tuh kurang tusukan gitu Jadi aku bakalan tusuk lagi dia pakai garbu Kurang lebih seperti ini aja Tuh dia langsung kempes lagi kan Kalau menurut kalian udah cukup Kalian bisa langsung aja sediain saringan Jadi untuk toppingnya tadi tuh Aku saring ya teman-teman ya Biar hasilnya tuh kayak bener-bener halus gitu Tapi kalau kalian punya saringan Gak disaring juga gak apa-apa sih Ini dia saringannya seperti ini Jadi langsung aja kita saring Ini tuh untuk toppingnya pas banget ya teman-teman ya Jadi gak kurang dan gak lebih gitu Pokoknya emang bener-bener pas banget lah Ini tinggal dirata-ratain aja Seperti ini Kalau bisa digoyang-goyang juga gak apa-apa sih Kalau menurut kalian topping Oreo-nya udah masuk semuanya Kalian bisa langsung aja tutup lagi Kita masak lagi kurang lebih 30-40 menit ya teman-teman ya Ini aku ratain dulu Soalnya masih kayak kelihatan belum rata gitu Tuh ini digoyang-goyangin seperti ini aja Biar dia tuh kayak merata gitu toppingnya Ini udah pas ya teman-teman ya Jadi langsung aja kita tutup Kita tunggu kurang lebih 30-40 menit Dan setelah kurang lebih 30 menit Ini dihasilnya Kalau kalian pakai tatakan seperti ini Hasilnya itu gak bakalan gosong ya teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh warnanya masih cantik gitu Sebenernya aku lebih suka warnanya agak gosong gitu sih Kalau kalian pengen agak gosong Agak laman gitu masaknya Kalau menurut kalian payahnya udah dingin Kalian bisa langsung aja pindah tempat ke dalam piring Dan ini dia hasilnya Ini tuh menurut aku hasilnya bener-bener cantik banget Buat kalian yang penasaran sama rasanya Langsung aja tonton video ini sampai habis Jadi cukup segini aja tutorialku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyi ke tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Ini dia hasilnya Setelah aku potong-potong Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh rapi dan pastinya mateng ya teman-teman ya Warnanya tuh kayak gak ada gosong-gosongnya sama sekali Dan kayak lebih ke brownies gitu gak sih? Ini tanpa berlama-lama Langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Ya sih menurut aku ini rasanya kayak lebih ke brownies gitu gak sih? Bawahnya pay terus atasnya brownies Buat kalian penasaran sama rasanya Langsung aja dicobain di rumah Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you